Dalam catatan ada 19 pasar yang sempat ditutup dalam periode satu bulan ini. Kedepan, unsur TNI, Polisi, ASN akan diterjunkan untuk mengawasi secara ketat pasar-pasar di DKI Jakarta. Pasar yang dikelola oleh Pemprov DKI melalui PD Pasar Jaya jumlahnya 153 pasar dan ada sekitar 150 pasar yang sifatnya berbasis komunitas yang bukan dikelola oleh institusi Pasar Jaya tapi beroperasi di kawasan masyarakat. Nah jadi total kira-kira ada 300-an pasar, ke 300-an pasar ini semua akan dilakukan pengawasan ketat. Jam operasinya akan dikembalikan normal, ganjil genap di dalam pasar akan ditiadakan, tetapi jumlah orang masuk pasar akan dikendalikan. Jadi jumlah yang masuk di pasar tidak boleh melebihi 50% dari kapasitas di pasar. Dan ini dikendalikan dengan petugas-petugas akan ditempatkan di pintu-pintu masuk pasar untuk mengendalikan jumlah orang yang ada di dalam pasar dalam satu waktu. Jadi dengan cara seperti ini, jam operasinya dikembalikan panjang supaya untuk menyebar jumlah datangan orang, tapi dikendalikan di pintu masuk. Terima kasih telah menonton!